Terima kasih. Pemulihan dalam Yesus Kristus diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Mari kita mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Bayang malam musim tahun, pilir ganti malanya. Bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia. Patar ulang langkah terjadi, tinggal tanggung jawablah. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya. Kita pun menuju makam, bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir, dan kembali padanya. Tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia. Jemaat Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami sangat perlu untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan mempersekutukan kami di dalam ibadah ini oleh Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermasmur yang diambil dari Masmur 96, ayat 1 sampai dengan 3. Yang akan kita masmurkan secara responsoria. Saya akan bermasmur dari bagian yang tercetak keluar. Dan selanjutnya, jemaat akan bermasmur dari bagian yang tercetak ke dalam. Demikian seterusnya. Masmur 96, ayat 1 sampai 3. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mulia akan Tuhan nama, mulia akan Tuhan nama. Mulia akan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, kau dekat dengan firman-Mu. Ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Jemaat kekasih di dalam Tuhan Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan firman Tuhan sore hari ini Yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Imamat Pasal 9, Ayat 12 sampai dengan 24. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami mengucap terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon Tuhan, agar rohmu yang kudus memampukan kami untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu serta melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Imamat Pasal 9, Ayat 12 sampai 24 yang menyatakan. Kemudian ia menyembeli korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mesbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mesbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mesbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mesbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelinya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawahnyalah korban bakaran ke mesbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawahnyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mesbah, disamping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembeli juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mesbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbay hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mesbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kema pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mesbah. Takkalah seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Haleluya. Jemaat Kekasih di dalam Tuhan. Belakangan ini melalui pewartaan di berbagai media masa, kita melihat dan mendengar banyak penangkapan terhadap para pemimpin di pusat maupun di daerah karena perbuatan korupsi. Hal ini menandakan bahwa banyak pemimpin tidak bertanggung jawab pada janji yang mereka sampaikan. Ketika belum menjadi pemimpin, mereka berjanji untuk melaksanakan dengan setia tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka dan tidak menerima apapun dari orang lain untuk memperkaya dirinya ataupun keluarganya. Namun Bapak Ibu Saudara, janji tinggalah janji. Kenyataannya setelah menjadi pemimpin, mereka tidak bertanggung jawab, tidak setia dan melanggar janjinya. Sehingga rakyat menderita dan akibatnya rakyat tidak percaya lagi kepada pemimpinnya. Karena itu, tanggung jawab pada tugas apapun merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan sore hari ini, imamat pasal 9 dibawah perikop para imam menerima jabatannya, dikisahkan tentang Harun dan Musa yang diberikan tanggung jawab. Terutama Harun yang ditugaskan untuk mengelola kema pertemuan tempat kehadiran Tuhan Israel. Penugasan ini diberikan kepada Harun melalui Musa. Dalam kema pertemuan itu, Harun bertanggung jawab atas pelaksanaan korban bakaran untuk Tuhan. Dari pembacaan ayat 21, ayat 12 sampai 21, kita melihat bahwa Harun telah melakukan apa yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga orang-orang di sekitarnya ikut memuliakan dan memuji Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam imamat 9, ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mesbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Jemaat kekasih dalam Tuhan, bila membicarakan tentang Harun dan Musa, maka kita tentu akan membayangkan sosok seorang pemimpin besar yang menyelamatkan bangsanya, yang telah berjasa terhadap bangsanya. Dari apa yang telah dilakukan oleh Harun dan Musa, dapat disimpulkan kalau Harun dan Musa bukanlah sosok sembarangan. Mereka adalah imam, adalah pemimpin besar bagi bangsa Israel. Sekalipun demikian, Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka adalah pemimpin, Alkitab mencatat bahwa Harun dan Musa adalah pemimpin yang memiliki hati pelayan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari kepemimpinannya. Hal ini dapat dibuktikan dari keputusan mereka selalu mendoakan dan memberkati orang-orang percaya yang selama ini, selama itu menjadi objek pelayanannya. Seperti yang dikatakan di dalam imamat 9 ayat 23, masuklah Musa dan Harun ke dalam kema pertemuan, setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dari contoh yang diberikan Harun dan Musa, menjadi pengajaran iman untuk kita hari ini, bahwa hakikat sejati kepemimpinan Kristen adalah pelayanan. Jadi bila seorang Kristen ingin menjadi pemimpin, maka seharusnya yang menjadi syarat utamanya bukan gelar, bukan kepandayan, bukan pengalaman, melainkan kesediaan untuk melayani. Barulah setelah itu syarat yang lain menyusul. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Dalam kehidupan ini, kalau kita di dalam berkat Tuhan, kita diangkat menjadi pemimpin, pasti kita senang dong, menjadi pemimpin. Apalagi pemimpin di dalam kerja, satu lembaga misalnya. Sebab menjadi pemimpin, bukan saja mempunyai gengsi yang tinggi Bapak Ibu Saudara, tetapi juga memiliki fasilitas. Namun apakah itu yang dimaksud Tuhan dalam bacaan kita pada sore hari ini? Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin di mana saja, baik di keluarga, baik di dalam rumah tangga, di dalam persekutuan jemaat, atau di sebuah lembaga, atau di dalam kehidupan bermasyarakat, maka di sana ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Tuhan menginginkan para pemimpin merelakan diri menjadi pelayan, sekaligus teladan bagi orang yang dipimpinnya. Dengan prinsip ini, maka kebaikan bersamalah yang menjadi tujuan, bukan kelompok atau pribadi. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan seseorang suatu kekuasaan atau otoritas, tentunya Tuhan menginginkan orang itu menggunakan otoritas atau kekuasaan yang Tuhan berikan untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak jarang kita mendapati orang-orang yang justru mempergunakan otoritas yang dimilikinya untuk menindas orang lain. Dari cerita Alkitab kita membaca tentang Ahab dan Isabel, yang menggunakan kuasa jabatannya sebagai alat untuk merampas kebun anggur Nabot. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 21 ayat 16. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Nah Bapak Ibu Saudara, peristiwa Nabot, Ahab, Isabel ini, dan peristiwa penangkapan para pemimpin yang kita lihat di dalam berita-berita di media masa, Memang terjadi pada saman yang berbeda, pada dua zaman yang berbeda, akan tetapi imbas yang diterimanya, kedua-duanya ternyata serupa meski tidak sama. Ahab dan Isabel dikutuk Tuhan dengan kematian, sedangkan para pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya digiring ke dalam tahanan, dan segala kemuliaan, segala kebanggaan hilang. Karena perbuatan tidak bertanggung jawab, yaitu memakai uang rakyat. Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar, bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, bukanlah suatu hal yang dibenarkan. Sebab jika manusia saja tidak menyukai perbuatan ini, apalagi Tuhan. Dan itu artinya, setiap orang yang dipercaya untuk memegang kekuasaan atau otoritas, atau dipercaya menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin dalam keluarga, pemimpin di dalam pelayanan masyarakat, pemimpin di dalam pelayanan jemaat, dituntut untuk menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab, bijaksana, dan setia, seperti sebagaimana seharusnya, yaitu melayani, mensejahterakan sesama, serta memuliakan nama Tuhan, dan bukan untuk meninggikan diri sendiri atau menindas orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita mencermati kisah perjuangan para pemimpin yang sukses dalam karir kepemimpinannya, sebenarnya kuncinya adalah setia pada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan saat itu. Karena Tuhan memandang dan memberkati orang-orang yang setia dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Orang-orang yang setia dan bertanggung jawab pada hal kecil sudah dapat dipastikan ia juga akan setia pada hal besar. Sebaliknya orang yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab pada hal kecil pasti tidak akan bisa setia pada hal besar. Hal ini sangat jelas diungkapkan dalam Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dengan demikian berarti, untuk bisa dipercayakan hal yang lebih besar adalah setia mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita di zaman sekarang terkadang banyak pemimpin hebat dalam menyusun program-program yang dibuat secara menyentuh hati sesamanya. Dan para pemimpin ini mampu melahirkan program-program yang brilian dan ide-ide yang mencengangkan. Banyak juga pemimpin yang hanya mampu berorasi atau berpidato atau yang disebut dengan istilah hanya pintar berkata-kata atau omong doang, omdo. Namun coba kita perhatikan, apa tindakannya sebagai pemimpin saat melihat ada umatnya atau ada rakyatnya yang hidupnya miskin, yang sakit, dan yang butuh pertolongan. Yang terjadi seringkali kita melihat banyak pemimpin memiliki berbagai macam alasan untuk tidak menengok si miskin atau yang sakit. Berbagai alasan dikemukakan untuk tidak melayani, namun sesungguhnya para pemimpin ini tidak bertanggung jawab. Mengapa demikian? Ya, karena di zaman sekarang banyak pemimpin yang lupa bahwa jabatan, kekuasaan, kepandaian, kemudahan, serta kehormatan yang diperolehnya semua itu berasal dari Tuhan. Sehingga mereka menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan pribadinya dan akhirnya membawanya kepada kejatuhan. Seringkali kita dengar para pemimpin ini ketika belum dipilih, dia berjanji untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun kenyataannya dan dalam banyak peristiwa, rakyat atau umat justru dikorbankan karena mereka melakukan keputusan-keputusan di mana keputusan-keputusan yang mereka lakukan ini, yang mereka tetapkan ini dilakukan untuk mencari akal bagaimana menyelipkan kepentingan pribadi di dalam kebijakan mereka. Sehingga keputusan yang mereka lahirkan keputusan yang masuk akal tetapi tidak matang di dalam budi. Bapak, Ibu, Saudara dari firman Tuhan sore ini mari kita menilai diri kita masing-masing. Sejauh ini bagaimana cara kita mengaplikasikan otoritas atau kekuasaan yang diberikan Tuhan. Baik diberikan sebagai pemimpin di dalam keluarga, baik Tuhan memberikan kita jabatan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, baik Tuhan memberikan kita jabatan pemimpin di dalam pelayanan masyarakat apalagi di dalam pelayanan berjemaat, bergereja. Marilah kita ikuti teladan Harun dan Musa yang mengaplikasikan kekuasaan atau otoritas untuk melayani bangsanya. Tumbuhkanlah dalam diri bahwa kesempatan memimpin adalah anugerah Tuhan dan dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan sehingga dari dalamnya orang akan memuji Tuhan. Untuk itu kita bisa mulai dari skala yang kecil yaitu sebagai pemimpin di dalam keluarga, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, kita bisa berbagi kesejahteraan dengan asisten rumah tangga misalnya. Kita melayani orang tua kita masing-masing. Sebagai pemimpin di dalam persekutuan jemaat, kita melayani rekan sepelayanan. Jemaat kekasih di dalam Tuhan mengakhiri renungan ini. Mari kita selalu mengingat bahwa jika pekerjaan kita ingin diberkati Tuhan, maka kuncinya adalah harus setia dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan saat itu. kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan tentu saja kepada saya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sukacita apapun pekerjaan itu. Karena jika kita setia dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka Tuhan pun akan setia dan bertanggung jawab atas kehidupan kita, atas pekerjaan kita, dan atas kehidupan keluarga kita. Amin. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya. Dalam putranya sendiri Ia tinggal beserta Yang percaya kepadanya Tak binasa tanggalah Tapi hidup selamanya Dalam dia yang benar Jemaat kekasih dalam Tuhan Mari kita Menyatukan hati Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu sore ini Dimana kami telah diingatkan Kami boleh melihat bahwa Entah besar atau kecil Tanggung jawab itu Harus dilaksanakan oleh setiap orang Karena melalui pelaksanaan tanggung jawab Nama Tuhan dimuliakan Biarlah apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Menjadi pedoman hidup kami Sehingga kami tidak menyalahgunakan otoritas Atau kekuasaan yang dipercayakan Tuhan kepada kami Berkati kehidupan kami Agar kami dapat menjadi pelayan-pelayanmu Yang selalu setia kepadamu Dan punya motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan Walaupun saat ini negara dilanda COVID-19 Tapi kami berkomitmen Tuhan Untuk tetap mempersembahkan hidup kami Keluarga kami Dan pekerjaan kami Sebagai persembahan kami kepada Tuhan Bapak dalam surga Kami berdoa Bagi rumah tangga masing-masing jemaat Tuhan pelihara Bagi jemaat yang berulang tahun Kelahiran maupun perkawinan Tuhan berkati Kami juga membawa setiap pergumulan Tiap rumah tangga Anak-anak yang sedang belajar Anak-anak jemaat yang sedang mencari pekerjaan Tuhan kiranya buka jalan Yang sedang berduka Tuhan beri kekuatan Kami juga membawa kepadamu Jemaat-jemaat yang sakit Baik yang sedang dirawat di rumah sakit Maupun yang sedang dalam pemulihan di rumah masing-masing Tuhan kiranya menolong Melalui para medis, makanan Dan obat-obatan yang digunakan Terima kasih Tuhan Kami menggumuli segala persoalan yang ada di GPIB Maranata ini Kami serahkan para pendeta, diaken, penatua, dan unit-unit misioner Kedalam tangan pengasian Tuhan Dalam kebersamaan mereka Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan Yang Tuhan percayakan kepada mereka pribadi lepas pribadi Terima kasih Tuhan Kami juga bersatu hati mendoakan bangsa ini Tuhan berkati mereka yang terkait dengan urusan pemerintahan dan pengawasan Agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya Dengan bekerja dalam kebenaran dan takut akan Tuhan Kami juga membawa setiap pergumulan tim kerja Renovasi pastori Cikutra Tim kerja perayaan Natal Dan semua yang terlibat di dalam aktivitas pelayanan Biarlah mereka diberikan hikmat dan akal budi Dan Tuhan kiranya memampukan mereka Untuk melihat dan memahami Bahwa setiap jabatan yang diembannya Sesungguhnya merupakan anugerahmu Dan harus diaplikasikan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Terima kasih Tuhan Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah Yang ampunnya kerajaan kuasa Dan kemuliaan kami akan kesalahan kami Jemaat Tuhan Kita akan memasuki pengucapan syukur Ada banyak berkat sudah Tuhan berikan sampai hari ini Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Dengan mengingat ajaran Tuhan Dalam Masmur 119 ayat 108 Yang berbunyi Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian Berkenaan kepadamu ya Tuhan Dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku Pujilah hari semesta Sumber segala kurnia Sorka dan bumi puji terus Sang bapak putra roh kudus Jemaat Tuhan Mari kita berdiri Untuk menyerahkan persembahan Kita ini dalam doa persembahan Segenap hidup kami adalah milikmu ya Bapak Jika hari ini kami memberi Untuk menopang pekerjaan dan pelayanan kasih Kami bersyukur karena dimampukan Untuk memberi yang terbaik Berkati syukur hati kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Jemaat kekasih dalam Tuhan Kini kita masuk pada pengutusan Tetaplah menjadi saksi bagi Tuhan Dimanapun saudara berada Lihatlah sekalilingmu Andanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang Sudah matang untuk di Tuhan Jemaat kekasih dalam Tuhan Angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara kepada Tuhan Serta terimalah berkatnya Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak dan Pesekutuan Roh Kudus Menyertai saudara mulai saat ini Sampai selamanya Amin 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 Terima kasih.